Salam Haleluya, salam sukacita bagi saudara sekalian, damai sejahtera dari roh kudus kiranya turun atas kehidupan saudara dimanapun saudara berada, puji Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 5 dengan tema Namaku tercatat dalam kitab kehidupan, begini bunyi firman Tuhan Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malekatnya. Amin Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat menemukan Nats ini dalam kitab Wahyu. Ini adalah sebagian atau paling tepatnya sedikit dari isi surat yang ditujukan kepada jemaat di Sardis. Apa yang menarik dari Nats ini? Kitab kehidupan sangat penting. Ia berbeda dengan daftar penduduk. Kitab kehidupan berada di sorga, sementara daftar penduduk ada berada di bumi. Bila saudara warga negara Indonesia, pastikan bahwa nama Anda tercatat di dalam daftar penduduk dan menerima hak sebagai warga negara Indonesia. Jangan tanya nama saudara di daftar penduduk Amerika, karena pasti nama saudara tidak akan ada di sana. Namun pertanyaan yang teramat sangat penting bagi kita adalah, adakah nama kita di buku kehidupan itu? Buku kehidupan yang disebutkan dalam Nats yang baru saja kita dengarkan. Apakah nama kita ada di sana? Yohanes 3 ayat 16-18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan Markus 16 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, diselamatkan artinya bahwa nama kita ada di dalam kitab kehidupan itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namaku ada di dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatanmu hari ini. Kami telah dilawat dan dijamah oleh roh kudus. Biarlah lawatan dan jamahanmu membuat kami semakin kuat dan kokoh dalam iman kami kepadamu. Tak akan pernah lagi ragu akan keselamatan kami. Akan kepemilikan kami atas surga yang telah kau janjikan. Dalam namamu kami beroleh selamat sampai ke surga. Dan nama kami ada tercatat dalam buku kehidupan surga. Nama kami telah kau catatkan di sana sebab percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Dan pastikan bahwa nama saudara ada dalam buku kehidupan itu. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton.